Pemurusan kasus pembunuhan terhadap Fina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat hingga akhirnya masih menjadi sorotan publik. Tiga terduga pelaku yang basuk daftar pencarian orang belum juga tertangkap sejak 8 tahun lalu. Pihak keluarga mencurigai ada pihak yang memiliki relasi kuasa yang sengaja menutup-nutupi keberadaan DPO hingga tidak tersentuh hukum. Pengusutan kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu masih mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sebab hingga kini misteri pembunuhan itu belum terpecahkan. Sorotan publik kini mengarah kepada kepolisian Polres Cirebon dan Polda, Jawa Barat. Sebab 8 tahun, tiga DPO kasus pembunuhan itu belum berhasil ditangkap. Setelah kasus ini viral lewat film, baru Mabes Polri mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan ini. Kakak korban Mariana yakin para tersangka yang masih buron ini punya relasi kuasa yang kuat. Salah satunya saat proses penyelidikan, 8 tersangka lain mencabut dan mengubah keterangannya terkait keterlibatan ketiganya dari berita acara pemeriksaan. Selama 8 tahun, Mariana dan keluarga menunggu kepastian hukum terhadap tiga pembunuh adiknya. Namun sebagai masyarakat biasa, ia merasa seperti dikesampingkan. Kok aneh gitu loh. Ini bukan 8 tahun, bukan waktu yang sebentar. 8 tahun itu cukup lama menurut saya. Saya sih menaruh kecurigaan, iya. Saya pribadi iya ya menaruh kecurigaan ke situ. Kalau memang mereka bukan siapa-siapa, kok kenapa sangat sulit? Sangat sulit sekali gitu mencari informasi mereka ini sangat kayak sesulit itu gitu loh. Harusnya kan nggak sampai sesulit itu ya mas ya. Sekarang zamannya zaman modern lah kebaratnya. Bisa mencari tahu melalui teman-teman pelaku kan. Vina yang saat itu duduk di bangku kelas 2 SMK dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cerebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Vina ditemukan tewas bersama pacarnya Eki di totoar jalan tersebut. 8 dari 11 orang pelaku telah dihukum penjara. Namun tiga orang yang diakini sebagai dalang pembunuhan ini belum ditangkap polisi. Dengan semakin derasnya dukungan masyarakat setelah kisah pembunuhan ini diangkat ke lebar, keluarga Vina punya harapan besar agar ketiganya ditangkap dan diseret ke meja hijau.